Di Lombok ini garis kemiskinan itu sangat tinggi masih. Kalau kita bicara rasio kemiskinan ya, kemiskinan terbesar itu ada di Lombok, untuk IDNTB ya. Saya pikir ini yang sedang kami lakukan bersama ya, dengan seluruh tim di Global Kurban, ikut berkontribusi memutus rande kemiskinan. Tentu dengan dukungan seluruh pihak ya, kita punya program pemberdayaan-pemberdayaan yang menyediakan hewan kurban. Konsep pemberdayaan sangat mendukung di Lombok, karena pertama kondisi geografis alamnya. STM itu sangat siap dengan kondisi itu. Kalau ada program pemberdayaan itu sangat mendukung untuk mengurangi angka kemiskinan. Bukan sekedar tradisi tahunan memotong hewan kurban dengan pahala yang luar biasa besar ya, sesuai dengan syariah, tapi pasti ada dampak ekonomi yang lebih besar sebenarnya. Nah ini yang kami kemudian gali. Kalau proses kurban ini dipahami sebagai proses membangkitkan ekonomi masyarakat, dampaknya lebih luar biasa. Bersama Global Korban, ACT itu memberikan modal kepada peternak, memberikan peternak itu sapi dengan harga yang disesuaikan di pasar. Nah nanti begitu musim korban, itu ACT membeli. Sehingga dia tidak bergantung kepada rentenir-rentenir gitu, atau meninjam sama bank yang sifatnya konvensional. Kami membayangkan kalau ada 1 juta pengurban mempercayai proses pengurbanannya di kita, dan kita membeli produk itu ke masyarakat-masyarakat dinan kita, itu ekonomi itu langsung memberikan dampak yang luar biasa bagi peternak kita. Kita berharap Global Korban ini memang terus ada dan berkembang, sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat dari Global Korban.